Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Oke, cara yang pertama dengan perkayaan pakol. Kalau diketahui akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2, nanti persamaan kuadrat baru-baru bisa dijadikan dengan numus X-X1 x X-X2 sama dengan 0. Jadi ini berkebalikan dengan bagaimana cara kita mencari akar-akar persamaan kuadrat. Contoh soalnya nih kayak gini. Ada dua soal. Diminta menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya yang A, 3 dan 8. Kita coba kerjakan dulu ya. Tinggal masukin aja pakai rumput tadi. X-X1 X-3 x X-8 sama dengan 0. Nah, ini dikali. X kuadrat min 8 X min 3 X min 3 x min 8 plus 24 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat min 11 X plus 24 sama dengan 0. Yang kedua. X satunya min 3 per 2 dan X2-nya seperti 3. X min 3 per 2 dikali X min 1 per 3 sama dengan 0. Nah, ini jadi X plus 3 per 2. Nah, ini X min 1 per 3 sama dengan 0. X kali X kuadrat. Nah, ini min 1 per 3 X plus 3 per 2 X. Ini min tengahnya sama dengan 0. Boleh ini dicumbatkan disambahkan penyebutnya atau boleh juga langsung dikali dengan KPK-nya. Ada 3, ada 2. Berarti KPK-nya adalah 6. Semuanya dikali dengan 6. 6 X kuadrat min 2 X plus 9 X min 3 sama dengan 0. 6 X kuadrat plus 7 X min 3 sama dengan 0. Ini. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar. Nanti persamaan kuadratnya bisa dicari dengan rumus X kuadrat. Dikurangi hasil penjumlahannya ditambah dengan hasil perkayaannya tambah dengan 0. Nah, bagaimana contoh pengerjaannya? Yang pertama seperti ini. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan. Ya, 2 X kuadrat terus 4 X plus 3. Jika ada soal seperti ini, tentukan dulu jumlah dan hasil kali akar-akar semula. Misalnya di sini akar-akar semula adalah X1 dan X2. Cari X1 plus X2 dulu. Nah, kita tahu X1 plus X2 rumusnya min 2 per A. Min 4 per 2. Min 2. Lalu, cari juga hasil perkaliannya. X1 kali X2. C per A. Yaitu 3 per 2. Nah, setelah itu, di sini ada kalimat akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar semula. 2 lebihnya itu artinya kan akar yang baru adalah 2 plus X1 dan 2 plus X2. Nanti, rumus untuk mencari persamaan kuadratnya, tadi kan X kuadrat dikurangi hasil penjumlahannya. Ditambah hasil perkaliannya. Nah, tapi di sini hasil penjumlahan dan perkalian itu untuk akar-akar yang baru. Nah, akar-akar barunya, tadi kan 2 lebihnya. Jadi, akar-akar barunya 2 plus X1 dan 2 plus X2. Jadi, nanti persamaan kuadrat barunya, X kuadrat dikurangi. 2 plus X1 ditambah 2 plus X2. X ditambah hasil perkaliannya. Seperti itu 2 plus X1 dikali dengan 2 plus X2. X2 sama dengan 0. Nah, kita ikut aja alur. 2 ditambah 2 itu 4. Nah, di sini muncul X1 tambah X2. Kita kumpulkan dulu. X1 tambah X2. X. Lalu, ini dikali. 4 tambah 2 X2 tambah 2 X1 plus X1 X2 sama dengan 0. Oke, di sini muncul X1 tambah X2. Kita sudah punya X1 plus X2 yaitu min 2. Seperti ini kan nulis ya. 4 min 2 X ditambah 4. Nah, di sini ada 2 X2 tambah 2 X1. Bisa ditulis 2 X2 tambah X1. X1 kali X2-nya 3 per 2. Dibusikan 3 per 2 sama dengan 0. X kuadrat min 4 kurangi 2. 2 X ditambah 4. Tambah 2 kali X2 sama dengan X1. Itu tadi min 2 plus 3 per 2 sama dengan 0. X kuadrat min 2 X. 4 dikurangi 4. Habis ditambah 3 per 2 sama dengan 0. Boleh hasilnya seperti ini atau boleh juga dikali dengan 2 agar tidak muncul pecahan. Jika dikali dengan 2, semuanya harus dikali 2 ya. 2 X kuadrat min 4 X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini loh persamaan kuadrat yang dimaksud. Nah, ada contoh lain juga bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat baru sesuai dengan rungis yang kedua. Oke, soal yang lain adalah susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berkebalikan. Dari akar-akar persamaan 3 X kuadrat plus 2 X sama dengan 1. Laka pertama yang harus kita lakukan adalah ubah bentuk ini menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya masih ingat ya. A X kuadrat plus B X plus C sama dengan 0. Jadi, bentuk ini diubah menjadi 3 X kuadrat plus 2 X min 1 sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai A, B, dan C-nya. Setelah itu, cari nilai hasil penjumlahan akar dan hasil perkalian akar-akar yang lama. Misal akar-akar yang lama itu X1 dan X2, maka X1 tambah X2-nya. Ya, sama rungisnya ya, min B per A, min 2 per 3. Kemudian, hasil perkalian akarnya adalah C per A. Di sini C-nya min 1, jadi min 1 per 3. Setelah kita dapatkan hasil penjumlahan dan perkalian akar-akar yang lama, kita tentukan dulu akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Yang diminta soal adalah akar-akarnya berkebalikan. Kalau akar-akar semula X1 dan X2, akar-akar berkebalikan 1 per X1 dan 1 per X2. Nanti kita bisa mencari rumus persamaan kuadratnya menggunakan rumus yang tadi ya, E kuadrat min hasil penjumlahannya ditambah hasil perkaliannya. Tapi ini untuk akar-akar yang baru. Jadi, E kuadrat min hasil penjumlahan akar yang baru, akar-akar yang baru ini, ditambah hasil perkalian akar yang baru. Sama dengan 0. Oke. Nah, ini penjumlahan pecahan. Nenak, penjumlahan pecahan itu disamakan dulu penyebutnya. Jadi yang ini di bawahnya dikali ya, kita sih tinggal dikali silang aja. X2 tambah X1. X. Kalau ini hasil perkaliannya ya, 1 kali 1 itu 1 per X1 kali X2. Sama dengan 0. Oke, kemudian kita substitusikan. X2 tambah X1-nya disini ada min 2 per 3. Yaudah, min 2 per 3 per... X1 kali X2-nya min 1 per 3. X. 1 per hasil perkaliannya min 1 per 3. Sama dengan 0. Nah, ini pembagian ya. Ini tiganya bisa dicoret. Sehingga sisanya adalah E kuadrat min. Min 2 dibagi min 1. 2. X. Ditambah 1 dibagi min 1 per 3. Nah, ini ingat. Kalau ada pembagian dengan pecahan, nanti menjadi 1 kali min 3 per 1. Maka hasilnya adalah min 3. Nah, ini loh persamaan kuadrat yang diminta soal. Jenis soal yang lain. Susurlah persamaan kuadrat baru yang akar-akar barunya berlawanan dari akar-akar persamaan E kuadrat plus 6 X plus 7. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita harus mencari X1 tambah X2 untuk akar-akar lama. Dari persamaan kuadrat ini, X1 plus X2-nya min 6 per 1 atau min 6. Dan X1 kali X2-nya adalah 7 per 1. Yaitu 7. Oke. Yang diminta soal, akar-akarnya berlawanan. Jadi, kalau akar-akar yang perlawanan, akar-akar barunya adalah min X1 dan min X2. Rumusnya, E kuadrat min jumlah dari akar-akar yang baru ditambah hasil perkaliannya sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Di E kuadrat min, min X1, min X2, X ditambah min X1 dikali min X2 sama dengan 0. Nah, ini E kuadrat min, min-nya bisa dikeluarkan, jadi min X1 tambah X2, X2, X, kemudian hasil perkaliannya adalah X1 kali X2 sama dengan 0. E kuadrat min kali min plus, nah, X1 tambah X2-nya itu min 6. Jadi, ini min 6 X. X1 kali X2-nya 7 sama dengan 0. Jadi, hasilnya adalah E kuadrat min 6 X plus 7 sama dengan 0.